Kita semua sudah mendengar keputusan Kera Peradilan. Memang dalam hukum tidak ada pahit-pahit. Tapi saya mesti mengatakan bahwa saya kecewa. Dan kami semua kecewa dengan keputusan Kera Peradilan yang baru saja dibacakan oleh Akin Tunggung pada Kera Peradilan. Kami sama sekali tidak melihat ada alasan-alasan hukum yang sahih untuk melakukan cemitaan. Berdasarkan pasal 38, dan kami juga melihat bahwa polisian melakukan cemitaan yang eksesif. Tidak ada kaitannya akun Instagram dan email saudara Aiman dengan dugaan tindak pidana yang dipersangka. Jadi buat kami, keputusan ini adalah keputusan yang sangat mengecewakan. Dan dalam konteks hukum, keputusan ini akan berlihat sebagai keputusan yang tidak in line, tidak sesuai dengan dua hukum. Karena memang tidak ada upaya hukum yang bersedia. Tapi kami tidak menutup sama sekali pintu untuk melakukan upaya-upaya hukum yang mungkin akan kami lakukan. Kami mencadangkan semua hak kami untuk melakukan itu. Kami akan berdiskusi dengan saudara Aiman mengenai hal ini. Karena sama sekali tidak ada alasan untuk mencinta akun Instagram. Apa kemulanya? Apa kaitannya? Ini tentu satu hal yang kami akan diskusikan, akan bergimalkan. Akun emailnya. Ini kan juga mengelebihan. Tapi sekali lagi saya tidak ingin bicara menyusubstansi dalam kesempatan ini. Ada saudara Vincenzius, ada saudara Yulianto, dan yang lain-lain yang menjadi handling lawyers dalam hak ini. Tapi sekali lagi ini hari yang gelap. Hari yang mendunggu buat kita. Tadi saudara Aiman bicara menyatakan wartawan dalam demokrasi. Dan saya kira putusan ini adalah putusan yang punya chilling effect. Chilling effect. Tempek yang sangat discouraging, tidak positif untuk membangun klip bebasan nyatera pendapat. Untuk demokrasi dan komitmen kita terhadap universitas. Mungkin saya beri sampai di sini. Terima kasih telah menonton!